Terima kasih telah menonton Setajir-tajir apapun lo Paling enak tuh punya negara atau gak lingkungan yang bagus banget men Dan Iya Lo punya uang banyak cuma rumah lo doang yang bagus Tapi kalo lo punya Tinggal di negara yang bagus atau kota yang bagus Shit Ini jadi soundtracknya nih Jangan jadi background yang berisik banget Citra gak angkat Tapi paling mahal Bukanya apa goalsnya orang-orang tuh freedom tuh Apa? Intinya tuh freedom cuy Intinya orang kaya rich It's freedom intinya Freedom ya Iya jadi sebe Ya makin lo kaya makin bebas hidup lo punya Gimana pun sih Dan ini Chill banget men tinggal Di Di tengah Bunar Hai gue baru sekali cuy kayak gini Dulu gue pernah sebenernya ke Bunar Hai pada saat Jakarta ulang tahun Tapi Ini gue isteng aja tadi kesini CFD doang Tapi ini pas Bunar Hai sepi kayak gini Tiduran di tengah sini itu kayak enak banget men Surga banget kesini ya? Ini juga Ini juga orang-orang kaya tuh Gitu Coba ngerasius abis Gue gak mau kaya dulu lagi Kenapa gue bikin angka 0 1 2 3 4 5 Karena abis ini Kemungkinan besar video gue gak bakal bisa Gue mau setiap hari Tapi gak bakal bisa berdurutan harinya Tapi yang pasti Konsep dari video channel gue ini Bener-bener pure memori gue I'm not trying to be cool Sometimes gue edit biar jadi lebih cool Dan tapi inti dari video gue ini adalah memori kehidupan gue Dan balik lagi ke memori yang menurut gue Sayang banget kalo gak gue simpan di internet Balik lagi ke seminggu yang lalu Oke Ini sisa hidup gue sebelumnya Sebelum gue ceritain gue dimana sekarang Gue gak keliatan sama sekali men dari sini Alright Ini terang banget cuy Sekarang 18 Juni 2016 Dan Feel great Dan sekarang udah jam setengah dua cuy Gue semakin gendut aja Jarang banget olahraga Perasaan abis mandi oke banget Dan Gue udah panjang banget men sebenernya Ini udah kayak anak emo banget men Kayaknya gini better men Oke good Hei 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 Gue balik lagi di kamar Eja Hei Gue lagi ngurut Gue gak pernah banget temen gue ini Baru sekali Gue gak temen gue ini maher Yuk bro Bikin video buat cewek Cewek Dan gue ngira banget Lo kira gak aja? Lo pernah kira gak maher gini? Gue ngerti Ngerti gue Jadi ceritanya gue sekarang sekarang ke rumah Eja Udah diliat kopi nanti Gak seluruh perasaan Gak lah kopi kan gak pernah liat Namanya lagi kayak kepo Liat Gue Gue Kerumah Eja cuma buat Bikin video ini sama maher Jadi Tapi Maher bukan orang kayak gini Tapi tiba-tiba mendadak Dia nyuruh bikin video Dan dia bikin video buat Ceweknya apa? Siapa nyer? Buat cowoknya apa cewek nyer? Yang tersayang Yang tersayang Emang cinta itu membuntakan orang Iya Cinta merubah orang Cinta merubah orang Orang tersayang Ntar videonya juga Belum selesai Gue baru mulai videonya Oke kita bikin dulu Gue taro doang Ini lu Ini buayanya lu kasih makan Ja Oh bukan buaya ya Buaya Ini buaya nih Ini ikannya segini nih Ikan apa nih Ja? Bentar bentar Ikan emas Ikan emas lu kasih makan ya? Langsung diajar gak sih sama dirinya? Gak salah Lih Ikan emasnya hidup Ja masih Ja? Hidup Di badoknya gimana aja sama dia? Gak tau deh Gak tau udah di videoin Jadi males doi Kok dimakan doi? Anjing Kok gak dimakan Ja? Gak tau Ini ikan emasnya gak ditakut-takut deh Coy Ini gak tau Bukannya takut Wah dihajar nih Ja Ja Pas ngehajar ngeri banget gak sih Ja? Kau jubur air gitu gak sih Ja? Harusnya sih Kamu udah kenyang ya? Ikan emas sih Tuh belum loh Ya gak di badok Ja Ikan emasnya ya Bokap lo bilang apa Ja lo merah ginian Ja? Gak tau Cuma-cuma udah ada kan Enggak gak pernah izin Dammit Gua kehilangan jisok sayangan gua cuy Gua gak tau jisok sayangan gua itu dimana Dan Ini jam tangan Brand jam tangannya Audi 6 Tapi ini kegedean banget Sampai sekarang gua gak tau cara ngecilin jam tangan ini Walaupun Audi udah berkali-kali ngasih gua video linknya 19 Juni 2016 Waktu cepet banget Yop Grand Hyatt lagi men ketemu Maher sama Eja Yop Grand Hyatt lagi men ketemu Maher sama Eja Dan Dan Maher mau ngelanjutin Tuh Ini kayak Hari kedua ngelanjutin Video kemaren Hari ini Gua mau Maher mau ngedit videonya cuy Dan ketemuan di akhir Dan dua hari ketemu mereka Video kemaren tuh bener-bener kayak Setelah gua pergi sama Maher Itu kamera gua baterainya abis Dan bener-bener gak ada vlog lagi cuy Jadi Setelah itu gua langsung balik lagi ke Tebet Tadinya gua mau balik ke Bekasi Dan Karena Bekasi jauh banget Dan gua udah ngantuk banget Akhirnya gua balik ke Tebet Dan ya Gak ada vlog lagi setelah itu Dan sekarang nyambung lagi ke hari ini Ini dia Maher Yo men 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 Bisa meja lagi Bahan lah Faktap kedewasaan mas Hah? Gimana Jack? Wah buahnya Jakarta tuh Faktap dan Gua dari tadi ngomongin tentang Kedewasaan dan Jakarta men Gua masih di Grand Hyatt Lo liat itu udah kolam renang Tapi gak ada yang berenang cuy Ja apa kita berenang nih Jak? Ini dia kolam renang Tapi gak ada yang berenang Dan Gua tadi seharian ngedit videonya Gak seharian sih Gua ngedit videonya Maher Kenapa Jak? Hah? Gapapa liat gedung-gedung tinggi aja Kira-kira orang dewasa Tadi gimana sih Ya masih gini Orang dewasa ya? Orang dewasa tuh gimana sih? Kayaknya dia pusing deh Mikirin besok dia harus ngapain Terus kayak Dia harus menyiapkan Kebutuhan-kebutuhan bijaknya itu Orang dewasa tuh? Iya orang dewasa Aduh sedih hidupnya cuy Mending kayak gitu Alright Gua harap lu jangan salah artin Tentang dewasa-dewasa yang diomongin sama Eja cuy Jadi yang gua lagi bahas di Sama Eja adalah Stereotep di society sekitaran gua Dimana Dewasa itu Diartikan adalah Menjadi sempit banget Gimana cara hidup Mengikuti society dewasa yang ada di Indonesia Lebih tepatnya Berdandan seperti dewasa dibanding Berpola pikir seperti Orang dewasa yang seharusnya Oke lanjut lagi videonya Oke gua mau siapin barang buang dulu Mau pindah tempat men Video belum selesai Oke Video udah selesai Wain udah habis Disini aja udah bete Gak bete ya Saatnya balik cuy Gak bete lah Gak bete ya Kita perjalanan masih banyak bos Kita mau ke pusat yang arah Kayaknya duduk disitu seru men Iya gak? Seru aja Pokoknya kita langsung pindah ke Tadi kita kayak dimana aja? Disini aja Iya disini Ini depan Grand Indonesia nih Eh Hotel Indonesia Iya itu hayat pokoknya Tadi kita disitu Dan sekarang kita di Wah pokoknya kita di sentralnya Jakarta dah Gue baru-baru sekali gak jalan seberdu disini? Gila-gila Gila Parah banget Eh? Dan iya Gua sama aja lagi kayak Seng-seng aja men Gak usah so cepet gitu sih Jalannya kayak biasa aja Iya Gua kayak lagi Gak berapa bos Tenang aja Seng-seng aja men Liat di HI Dan Ini pertama kalinya sebenernya gua kesini Iya lu gak ngasorot lagi tuh tuh Orang begini nih Hah? Hei Jakarta Gitu Anjing ya Enak banget ya disini Jak Gila sih Gua kayak Kayak yang megang Jakarta gitu Perasaan gua tuh disini kayak yang megang Jakarta tau gak lu? Iya iya Lu disini tuh Di tengah-tengah Jakarta wad Iya Lu tuh disini kayak yang punya Jakarta Perasaan lu tau gak lu? Parah sih Lu tau perasaan yang punya Jakarta gak? Lu disini Lu kesini Lu kalo mau jadi yang punya Jakarta lah Lu berdiri aja disini Ini Kayak yang punya anjir Jak Iya iya Kayak bener-bener di tengahnya tau gak? Bener-bener Gila men Gila men Ibaratnya tuh kalo lu orang Islam tuh lu di Ka'bahnya Nah Kalo orang Kristen di apa-nya tuh di Pausnya Apa namanya? Patikan Nah lu kalo orang Jakarta loh Lu di tengahnya Di pusatnya bos Lu yang punya Jakarta kan nih Jak? Wah gila Hah? Iya lah Anjirin ini men Lu kalo lu pengen merasain kayak gimana cara jadi yang punya Jakarta Lu dateng aja kesini men Baru sekali seumur hidup gue kesini men Iya Dan ini indah banget Ini hayat lagi Udah balik kita tidur dimana nih jaket aja Tuh yang itu tuh bagian sana tuh yang seperti itu Yaudah ayo Sini rame nih Banyak banggaan bos Oke 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 Dan gue suka banget lah di kredo bingkir kayak ada orang main Kamera Tapi orang kenapa Disini pacaran Ini enak banget coi hidup kayak gini tau gak disini Entah gara-gara kita paling mencolokan Gak tau gue Gak tau gue Gak tau gue Gue gak ngira banget serius Gue gak ngira banget sama lo semua Banyak banget yang chatting gue Yang lain gue Yang Yang nanya Nanya kemana gue Dan Gue seneng banget sama lo semua yang udah support gue Dan gue gak ngira tentang itu Tapi yang pasti Video bikin vlog ini adalah bagian dari hidup gue men Kemarin gue gak mungkin juga untuk berhenti bikin vlog ini Tapi Gue juga gak bisa banget Maksain Ego gue Untuk Kayaknya gue fokus sama kerjaan gue Dan kemarin gue sibuk banget Gue bisa ngevlog sedikit banget Vlog-vlog gue Dan gue gak bisa fokus sama apa yang pengen gue omongin di vlog Karena gue lagi banyak banget pikiran tentang kerjaan gue Dan gue gak ada waktu yang pasti untuk edit aja coy Tapi yang pasti Iya vlog ini udah bagian jadi hidup gue Kayak gue udah 3 tahun bikin vlog ini Dan gue gak mungkin melenti bikin vlog ini Ya gue gak bisa bilang gak mungkin Tapi Yang pasti gue Gue sedih banget kalo gak bisa Kalo gak ngelanjutin vlog Yang pasti gue berusaha terus untuk bikin vlog ini Dan thank you banget sama lo semua yang udah bisa support Dan vlog ini selalu real time Gue gak mau lagi kayak dulu lagi Gak seru banget bikin vlog yang kayak beda sebulan Selalu real time Masih ada video hidup gue di malam itu Atau sama Eja Harus sedikit timelapse menurut gue Kayak juga ada sedikit timelapse Dan ada sedikit footage video Dan yang sayang banget kalo gue gak upload Alright Balik lagi ke video tadi Oke kita lanjutin dulu videonya Oke gue disini Sekarang udah jam 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 1 Kayaknya sama tercabut gak sih ya Ya lah udah lah Gue sudah cukup Dan ada depo sekarang disini Akhirnya ada tempat di Jakarta yang emang enak buat chill sih Masa kecilan gue nih Kecilan itu Nah dia Akhirnya vlog gue gak di mall doang Dan di Jakarta Betul vlog gue kalo ga di mall Di tempat lain Tapi kalo di Jakarta pasti di mall Mungkin misalnya kalo ga di mall di kamar gue Gue betul banget atau ga di mobil di aquarium Tapi sekarang akhirnya kayak di tengah AI gini Enak banget Suasanya sebat Terus kayak connecting with kami banget gue liat Dan mobil gue masih di ISG That's all my video Tapi sebelumnya kalo Lo berfikir kayak Dari tadi Pembicaraan gue ngomong edit video maher Bikin video maher, edit video maher Bikin video maher dan Beberapa hari video gue yang gue campurin dalam video hari ini Itu sebenernya gue yang pertama kali Waktu ke rumah Eja yang pertama kali itu Waktu ke rumah Eja yang pertama kali itu Yang video Ini Hei pizza boy Please come Gue pengen nge-tag Video buat maher yang gue bicarain di video ini Gue lagi ngurut Gue ga pernah temen gue ini Baru sekali Gue ga temen gue ini maher Yuk bro Bikin video buat cewek Setelah itu Kenapa gue ke hayat bertemu lagi mereka bertiga Adalah gue pengen edit semua Footage yang udah gue ambil di rumah Eja tadi Di video yang tadi Dan inilah hasilnya men Tapi sayang videonya ga bisa gue puterin semua Karena apa? Itu privasinya maher Tapi Gue buruk sekali Nggak temen gue maher itu Bikin surat cinta buat cewek Atau video cinta buat cewek Ya Apapun itu Dan Ya hari ini di Singapore Vlog gue cuma ini Dan Besok balik lagi ke vlog Sebelum gue nyampe kesini Alright Bye Have a good life bro Gue kalo ngeliat ini tuh Kayak apa tau ga Gue kalo di Discovery Channel Pernah liat ga sih Kayak sisa makanan macan gitu Gue kayak Heina ga sih kita makan kayak gini ya Tengah 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 Tengah